Intro Halo selamat malam pemirsa kembali bertemu saya Rini Tagunawan dalam solusi untuk sehat dan malam hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik bersama dengan Ustadz Narotama Abu Kifar SP LMP NLP yang buka setiap hari mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 7 malam atau sampai dengan selesai alamatnya ada di Perumnas Mino Martani Jalan Gurameh Raya C4 Mino Martani Ngaglik Sleman Yogyakarta dan pemirsa alhamdulillah amin atas berkat rahmat Allah SWT sudah jutaan pasien yang sembuh dengan diterapi oleh beliau dan istri mulai dari penyakit ringan hingga penyakit berat dan mulai dari penyakit non medis, gangguan jin dan sihir kemudian ada penyakit psikis, depresi, gangguan mental dan juga ada penyakit medis seperti struk, hipertensi, diabetes, gagal ginjal, kanker, miom, kista, tumor, vertigo, migren pasangan suami istri yang ingin segera memiliki keturunan juga dan insya Allah pemirsa bisa sembuh dengan pendekatan terapi warisan Nabi Rukyah Sariyah terapi nutrisi herbal yang telah dibacakan doa-doa dan bekam standar medis yang disinergikan secara terpola dan alhamdulillah juga pemirsa hingga saat ini beliau satu-satunya satu-satunya terapi Rukyah Sariyah dan bekam standar medis yang sudah memegang lisensi international master practitioner of NLP program manajemen alam bawah sadar untuk kehidupan dan kesehatan yang lebih baik approved by Dr. Richard Bandler, California, America and the Society of NLP dan pemirsa informasikan sekarang juga ke seluruh kerabat dan juga kolega serta kunjungi terapi yang disediakan oleh Klinik Mutiara Madani, Yogyakarta Anda bisa telpon juga nanti ke nomor telpon yang akan kami sediakan dan juga Anda bisa menghubungi nomor konsenter yang akan kita buka di segmen kedua di 0271 857 555 dan sekali lagi untuk alamat akan muncul juga di layar kaca Anda karena sudah mempunyai izin Kejaksaan Negeri Sleman dan juga izin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dan juga sudah direkomendasi oleh Departemen Agama kita langsung saja untuk menyiapkan alas sumber kita malam hari ini selamat malam Ustaz Marutama selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Renita baik, kita keulusan awal tentang Klinik Mutiara Madani, Yogyakarta baik, terima kasih Mbak Renita Bismillahirrahmanirrahim syukur Alhamdulillah hingga malam yang berbahagia ini ketika Allah masih mengizinkan kita untuk bisa menikmati indahnya malam ketika nikmat Allah yang lain, misalnya nikmat bisa melihat nikmat bisa mendengar, nikmat bisa bernafas nikmat memiliki keluarga yang harmonis, nikmat-nikmat apapun ketika kita selalu melatih, membiasakan untuk selalu bersyukur dari waktu ke waktu jangan kaget kalau itu tentunya memudahkan menarik hal-hal yang baik yang masih jauh di luar sana, mendekat dan kemudian masuk di dalam kehidupan kita karena ini sejalan dengan Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7 Barang siapa yang bersyukur maka akan ditambah nikmatku barang siapa yang kufur maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih selalu kuat di dalam ingatan kita di dalam benak kita, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wassalam, keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah hingga yang mulakhir nanti, amin pemirsa solusi untuk sehat, TATV Solo yang berbahagia disini saya Narutama Abu Gifar dalam manajemen terapi warisan Nabi di Mutia Ramadhani Yogyakarta senantiasa memberikan kabar gembira yang mungkin ada di antara anda atau keluarga anda yang saat ini sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam persoalan kehidupan yang mungkin ada di antara anda atau keluarga anda atau bahkan orang tua anda, putra-putri anda yang saat ini sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit kronis apapun penyakit kronis itu seperti kata Mbak Dinta di awal tadi apapun penyebabnya apakah karena faktor psikologis apakah karena faktor gangguan jensihir Ustadz ini kan abad 21 masa ada sih gangguan jensihir begitu kan perlu kita pahami bersama bahwa sumpah iblis dihadapan Allah untuk mengganggu anak cucu Adam dengan berbagai macam modus operandi itu terjadi sampai hari kiamat jangan salah loh bahwa ini merupakan bagian dari bagaimana kita menyempurnakan menempurnakan setiap keimanan kita untuk selalu betul-betul dalam keimanan yang luar biasa baiknya karena mengimani yang goib itu bagian dari keimanan kita kepada Allah SWT atau penyakit yang memang betul-betul fisik medis apakah karena faktor virus, kuman, bakteri atau kelemahan fungsi organ misalnya lemahnya fungsi liver ketika tidak segera di-maintenance ketika tidak segera di-terapi maka itu akan mengakibatkan lemahnya fungsi organ yang lainnya pun termasuk lemahnya fungsi ginjal ketika tidak segera di-terapi dengan cepat dan tepat itu akan mengakibatkan kelemahan fungsi yang lainnya karena apa? karena tubuh itu bersifat sistem antara satu hal dengan hal yang lainnya itu saling mempengaruhi baik mempengaruhi secara positif maupun mempengaruhi secara negatif negatif itu artinya kalau ada keluhan sakit atau lemahnya suatu fungsi itu bisa mengakibatkan lemahnya fungsi yang lainnya dengan berjalannya waktu apapun nama penyakit kronis itu apakah itu gagal ginjal apakah itu jantung bocor vertigo, migren, stroke, kanker, tumor diabetes, hipertensi, batu ginjal batu umpedu, mium, kista, keputian dan juga bagi anda pasangan suami istri yang lama menikah yang ingin segera memiliki momongan insya Allah kehadiran terapi warisan api mutia ramadhani di tengah-tengah masyarakat Jogja, Jawa Tengah dan sekitarnya merupakan kabar gembira bagi kita semuanya kenapa? karena kalau kita berbicara terapi terapi yang ideal itu adalah terapi yang mengedepankan fokus membenahi sistem di dalam tubuh kita jadi ketika kita bicara terapi terapi itu tidak hanya satu sisi saja jadi misalnya yang digarap sisi fisik-fisik saja atau sisi rohani, sisi rohani saja atau sisi nutrisi, sisi nutrisi saja nah itu kalau misalnya hanya salah satu atau salah dua dari tiga sisi itu maka tentunya konsep pendekatan terapi yang dilakukan itu tidak sempurna makanya itu yang paling yang bisa menjawab ketika misalnya, kenapa terapi-terapi di luar sana banyak mengalami ketidakberhasilan karena memang sebagian besar terapi-terapi di luar sana itu hanya menggunakan salah satu atau salah dua dari tiga sisi itu pertanyaannya apa tiga sisi itu Ustadz? yang pertama sisi rohani dengan pendekatan terapi rukia syariah yang kedua sisi nutrisi dengan pendekatan terapi herbal nabawi yang dibarengkan dengan herbal asli Indonesia yang tentunya penggunaannya itu tata caranya itu menyesuaikan dengan jenis keluhan tata caranya menyesuaikan dengan karakteristik tubuh orang itu apakah karakter tipe panas ataupun tipe dingin panas kering atau panas lembab dingin kering atau dingin lembab itu tentunya dalam teknis penggunaannya itu berbeda termasuk misalnya faktor psikologisnya bagaimana itu tentunya pendekatannya pun juga berbeda kemudian disempurnakan dengan sisi fisik yaitu kami menggunakan dengan pendekatan terapi al-hijama atau terapi bekam secara bertahap yang dilakukan secara standar medis Bapak Bersa TATV dimanapun Anda berada sakit kronis apapun Anda telpon kami sekarang juga di 0274-884-764 atau SMS kami sekarang juga di dua nomor sekaligus monggo bisa dicatat dua nomor handphone kami ini mungkin saat ini Anda belum membutuhkan tapi suatu saat nanti insya Allah Anda pasti membutuhkannya karena apa bicara penyakit bicara gangguan itu bisa menimpa siapa saja kapan saja dan dimana saja dan pastikan informasi ini menyebar ke seluruh anggota keluarga kita ke tetangga kita, ke sahabat kita untuk berbagi informasi kebaikan karena kami konsultasi gratis tidak ada biaya pendaftaran ada pun misalnya ketika muncul biaya itu pasti kami sampaikan di awal ketika nanti kami sampaikan di awal apakah penjenengan mengambil keputusan terapi hari itu juga atau besoknya monggo kami sangat menghormati kami sangat menghargai hak setiap tamu pasien yang berkunjung ke tempat kami dan terapi kami bersifat universal apapun latar belakang Anda apapun agama dan keyakinan Anda kalau memang kesembuhan ini menjadi hal yang sangat penting bahwa sembuhnya saya ini penting untuk suami atau istri sembuhnya saya ini penting untuk anak-anak sembuhnya saya ini penting untuk keluarga sembuhnya saya ini penting untuk masyarakat kalau kita sudah berpikir seperti itu maka langkah-langkah untuk menuju terapi yang benar-benar tepat itu menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendesak disitulah letak pentingnya kehadiran terapi warisan api di Mutiara Madani Yogyakarta baik-baik baik-baik menarik pembahasan kita malam hari ini pemirsa dan sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung nanti kita juga akan mengundang Anda di line telpon 0271857555 tema kita adalah ubah takdir Anda sembuhkan penyakit kronis dengan terapi warisan Nabi Mutiara Madani Yogyakarta dan kita akan membaca setelah jidapariwara berikut ini selamat menikmati